Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel youtube bahas bahan ajar youtube channel Pada kesempatan kali ini kita akan membahas jawaban uji kompetensi 1.3 PKN kelas 7, halaman 30.31 Ini pertanyaannya yang bisa teman-teman lihat disini Kita akan membahas jawaban dari nomor 1 sampai dengan nomor 5 uji kompetensi 1.3 Sedangkan untuk uji kompetensi 1.2 dan 1.1 telah kita bahas di video sebelumnya Silahkan teman-teman cek di akhir video ini Kali ini kita akan membahas jawaban uji kompetensi 1.3 Tetapi sebelum kita masuk ke pembahasan video Saya akan mengajak teman-teman untuk mengklik tombol subscribe pada channel ini Klik like dan nyalakan loncengnya Agar channel ini terus dapat berkembang ke depannya dan terus memberikan informasi yang bermanfaat kepada kita semua Langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya Uji kompetensi 1.3 Nomor 1 Apa tujuan pembentukan PPKI? Untuk nomor 1 jawabannya sebagai berikut Tujuan pembentukan PPKI adalah bertujuan yakni Menyegerakan proklamasi kemerdekaan dan juga melakukan tata negara beserta pembuatan Membuat struktur kenegaraan Jadi untuk nomor 1 Tujuan pembentukan PPKI adalah sebagai berikut Silahkan teman-teman salin jawabannya Kita masuk ke pertanyaan nomor 2 2 Bagaimana komposisi keanggotaan PPKI? Untuk nomor 2 jawabannya sebagai berikut Komposisi keanggotaan PPKI adalah Jawa 12 orang Kalimantan 1 orang Solawesi 2 orang Sumatera 3 orang Maluku 1 orang Nusa Tenggara 1 orang Dan perwakilan dari etnis Tionghoa adalah 1 orang Jadi untuk komposisi keanggotaan PPKI adalah sebagai berikut Terdiri dari berbagai macam orang dari berbagai daerah Ini untuk nomor 2 jawabannya Kita masuk ke pertanyaan nomor 3 3 Apa alasan perubahan silah ke-1 rumusan dasar negara dalam piagam Jakarta? Untuk nomor 3 jawabannya sebagai berikut Alasan perubahan silah ke-1 rumusan dasar negara dalam piagam Jakarta Karena untuk menghindari kesan diskriminasi tersebut dari para golongan minoritas Seperti non-muslim, kristen, katolik, dan lain-lain Ini untuk jawabannya nomor 3 Kita masuk ke pertanyaan nomor 4 4 Apa perbedaan rumusan dasar negara dalam piagam Jakarta dengan pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945? Untuk nomor 4 jawabannya sebagai berikut Perbedaan rumusan dasar negara dalam piagam Jakarta dengan pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah Dalam piagam Jakarta menggunakan kata dalam suatu hukum dasar negara Indonesia Sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 menggunakan kata dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Jadi untuk perbedaan rumusan dasar negara tersebut Dalam piagam Jakarta dengan pembukaan UUD NKRI tahun 1945 adalah ini Silahkan teman-teman salin jawabannya Ini untuk jawabannya nomor 4 Kita masuk ke pertanyaan terakhir Pertanyaan nomor 5 5 Tuliskan hasil sidang PPKI Untuk nomor 5 jawabannya sebagai berikut Hasil sidang PPKI Untuk tanggal 18 Agustus 1945 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 2. Memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden Dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya 3. Dibentuk Komite Nasional untuk membantu tugas presiden sementara sebelum dibentuknya MPR dan DPR Ini untuk hasil sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus Sedangkan pada 19 Agustus Hasilnya Membagian wilayah terdiri atas 8 provinsi Membentuk Komite Nasional Menetapkan 12 Departemen dengan Menterinya yang mengepalai Departemen dan 4 Menteri Negara Ini untuk tanggal 19 Hasil sidangnya Dan Hasil sidang pada tanggal 22 Agustus 1945 Atau sidang ketiga Yalah hasilnya Pembentukan Komite Nasional Membentuk PNI atau Partai Nasional Indonesia Dan Pembentukan Badan Keamanan Rakyat Jadi untuk hasil sidang PPKI terbagi menjadi 3 sidang Ini sidang pertama Ini sidang kedua Dan ini sidang ketiga Silahkan teman-teman salin jawabannya Untuk hasil sidang PPKI Dan teman-teman Jika teman-teman merasa terbantu dengan adanya video ini Silahkan teman-teman klik subscribe pada channel ini Klik like dan nyalakan loncengnya Dan jika ada yang ingin ditanyakan Silahkan teman-teman tanyakan pada kolom komentar di bawah Dan saya kira Cukup untuk pembahasan uji kompetensi 1.3 Dari nomor 1 sampai nomor 5 Saya akhir video ini Dan sampai jumpa di next video Terima kasih telah menonton